Kompas Pagi kami lanjutkan dengan informasi, polisi menemukan bocah Malika yang menjadi korban penculikan di kawasan Jakarta Pusat. Polres Metro Jakarta Pusat menemukan bocah berusia 6 tahun, Malika yang menjadi korban penculikan sejak 1 bulan lalu. Korban dibawa ke rumah sakit keramat jati. Malika ditemukan di kawasan Ciledug, Tangerang, Banten. Bocah Malika ditemukan dalam keadaan sehat. Setelah ditemukan Malika Anastasia, bocah korban penculikan dibawa ke rumah sakit Polri Keramat Jati untuk menjalani tes kesehatan untuk mengetahui dampak fisik dan psikologis korban. Malika ditemukan pada pukul 9.30 malam di wilayah Cipadu, Ciledug setelah dinyatakan hilang sejak 7 Desember lalu. Korban kami bawa ke rumah sakit keramat jati untuk kita lakukan pemeriksaan mengingat sudah cukup lama berhari-hari berada di bersama dengan terduka pelaku ya. Pada saat ditemukan juga tadi, korban berada di dalam sebuah gerobak yang dibawa oleh pelaku. Motif sementara apa Pak? Saat ini masih kita kembangkan termasuk pelaku, kita bawa ke Polres Metro Jatah Tepusat untuk kita minta keterangan. Motif dari pelaku membawa korban. Kedua orang tua Malika sujud syukur ketika mendapat kabar buah hatinya yang hilang diculik telah ditemukan tim Polres Metro Jakarta Pusat. Orang tua korban berharap anak perempuan mereka yang berusia 6 tahun dalam kondisi selamat dan baik-baik saja. Mereka juga meminta agar pelaku dapat dihukum seberat-beratnya atas perbuatannya yang telah membuat keduanya nyaris kehilangan putri tercinta. Ya Allah, tapi saya tidak puas belum melihat anak saya. Saya minta tolong dibawa untuk bertemu kepada saya, anak saya. Terima kasih banyak kepada semua orang yang mau membantu aku, ya Allah. Ucapkan juga terima kasih. Mudah-mudahan diberikan, kesehatan selalu dilimpahkan rezekinya bagi yang mau membantu barang saya, ya Allah. Suasana harum menyelimuti keluarga korban penculikan, bocah berumur 6 tahun yang dipertemukan dengan kedua orang tuanya oleh penyidik Polres Metro Jakarta Pusat. Di rumah sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur, Senin malam. Sambil memeluk sang buah hati, kedua orang tua tak berhenti mengucapkan terima kasih kepada petugas kepolisian. Saya atas ibu kembalikan, mengucapkan terima kasih atas petugasnya, bukan anak saya.